5 Petinju PPLP Sulawesi Utara Terancam Tidak Bisa Naik Ring 5 Petinju PPLP Sulawesi Utara Terancam Tidak Bisa Naik Ring karena tidak diakomodir oleh panitia penyelenggara kejuaraan nasional ke jurnas tinju antar PPLP, PPLPD, dan SKO yang diselenggarakan di Ambon berlangsung 23 hingga 27 Oktober 2017. Pelatih tinju kontingen PPLP Sulut Ilham Lahia mengaku kecewa dengan kinerja panitia karena tidak mengakomodir para atletnya untuk turut dalam kejurnas tersebut. Lahia mengatakan jauh-jauh hari nama-nama atlet tinju telah terdaftar di panitia penyelenggara. Bahkan sebelum keberangkatan ke Ambon, Senin 23 Oktober, dirinya telah berkomunikasi dengan tiga orang panitia untuk memastikan keikut sertaan timnya. PPLP Sulut mengikut sertakan lima petinju terdiri dari dua atlet tinju yang bertarung di kelas 44 dan 51 kg junior goals serta tiga atlet tinju pria di kelas 45, 48, dan 56 junior boy. Lahia mengaku kaget dan kecewa ketika melaporkan kehadiran dirinya bersama anak asunya baru diberitahu panitia jika kontingan PPLP Sulut tidak dapat diikut sertakan karena tidak melakukan pengundian. Bapak ini bertemu langsung dengan ketua pelaksanaan, mudah-mudahan itu ada lampu hijau. Ini kan sudah diunggi Pak, kalau memang tidak diakomundir berapa? Aku boleh buat, kalau memang tidak diakomundir ya kita mau lihat apa juga. Kita terkecewa sangat terkecewa, terkecewa sekali karena kita jauh-jauh dari menadu, dan kita sudah kasih kabar, sudah mencahukan, kita datang dengan lima petinju. Kalau memang anak tidak di-miskomunikasi ya, kita minta maaf, tapi kapan-nya kita diterima? Kita siap? Nah, tanya sampai sini, nama kita tidak masuk di miskomunikasi pertandingan? Jadi kita jelas-jelas dan sulut sangat kecewa. Seperti diketahui sebanyak 155 petinju putra putri binaan Kemenpora RI di Wadah Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP, PPLPD, maupun Sekolah Keberbakanan Olahraga SKO dari 25 provinsi di Indonesia ambil bagian dalam kejurnas tinju PPLP, PPLPD, dan SKO di Gedung Sport Hall Karang Panjang, Kota Ambon pada 23 hingga 27 Oktober 2017. Kejuaraan tinju antar pusat pembinaan dan olahraga pelajar tersebut secara resmi dibuka oleh Deputi Pemberdayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Raden Isnanta pada Senin 23 Oktober dan mempertandingkan 15 kelas.